Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Dr. Fikri Lama kita tidak Mengudara Kali ini kita mengudara lagi Kita hadir lagi Di wall teman-teman Di Handphone teman-teman Kita mau live Karena Sebentar lagi ada Kabar yang sangat mengembirakan Bagi kita semua Yaitu Bebasnya Keadilan Bebasnya orang yang memperjuangkan Keadilan setelah dizolimi Oleh rezim Secara Kotor Siapa dia? Ya siapa lagi kalau bukan kawan kita Senior kita Anas Urban Ingram So welcome back Selamat datang kembali Mas Anas Selamat datang Kembali menghirup udara Bebas setelah Dipenjarakan oleh rezim Rezim yang sangat-sangat korup Tanggal 10 April Insya Allah kita akan Menjemput Kita akan datang Ke Bandung Ke Sukamiskin Kita akan merayakan Kebebasan Kebebasan dan Kemerdekaan Anas Urban Ingram Dari Penjara Dari tahanan Nah Tapi sekali lagi Kebebasan Anas Jangan dimaknai Jangan dimaknai Sebagai Balas dendam terhadap Rezim CKS dan SBY Terlalu kecil SBY dan CKS itu terlalu kecil Nggak ada apa-apanya dibandingkan Anas Urban Ingram Levelnya sudah beda Levelnya Sudah beda Lawan Anas adalah Ketidakadilan Lawan Anas adalah Kesewenang-wenangan Lawan Anas adalah Kezoliman Jadi Itu adalah Lawan Anas Dan cita-cita Anas keluar adalah Untuk memperbaiki Masa depan politik Dan demokrasi Di Indonesia Rezim kekuasaan Tidak boleh lagi Dikendalikan oleh Semangat Balas dendam Rezim kekuasaan Tidak boleh lagi Dijalankan oleh Orang-orang yang Baperan Rezim kekuasaan Tidak boleh dijalankan Oleh orang-orang yang Pikirannya sempit Dan sentimennya sangat Sangat kecil Dalam konteks kelompok Tapi Kekuasaan Rezim Itu harus Dikendalikan Dengan semangat Untuk Mengakomodir Semua kepentingan Dalam rangka Memperjuangkan Keadilan Dan Kemerdekaan Jadi Itu dia Kita Insya Allah kita akan Berangkat ke mana Ke Ke Bandung Kita akan berangkat ke Bandung Kita akan Turut Larut Dalam Rasa syukur Euforia Menyambut Kembalinya Anas Urbaningrum Kedalam Kancah Politik Kebangsaan Kebangsaan Republik Untuk Balas Dendam Ke Cikeas Cikeas terlalu kecil SBI itu Masa lalu Udah Small thing Bukan siapa-siapa Ya Anas Anas hadir Untuk memperbaiki Masa depan Politik Dan cita-cita Demokrasi Di Indonesia Jadi Pada pihak-pihak Yang masih Menarasikan Bahwa Anas Keluar Ancaman Bagi Demokrat Itu terlalu kecil Dan Mohon Segera Dihentikan Jangan Rusak Anas Dengan Mengasosiasikan Kebebasan Anas Dengan Matinya Partai Demokrat Jangan Kait-kaitkan Lagi Anas Dengan Partai Demokrat Terlalu kecil Anas Bebas Dan kembali Untuk Republik Indonesia Beyond Party Di atas Partai Politik Apalagi Hanya semangat Balas Dendam Tidak Saya sering Kali diskusi Dengan Mas Anas Sudah Tidak Ada Lagi Sejak Awal Sampai Akhir Tidak Ada Sentimen Untuk Politik Balas Dendam Ke Rezim Cikeas Dan SBY Tidak Ada Terlalu Kecil SBY Dan Rezim Cikeas CQ Partai Demokrat Terlalu Kecil Bagi Anas Kurban 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 Jadi Tidak Tidak Jadi Mohon Dengan Hormat Kepada Kawan-kawan Di luar sana Yang masih Mau Menarasikan Kembalinya Mas Anas Dengan Partai Demokrat Waduh Tolong Di-stop Tolong Di-hentikan Karena itu Hanya Mengerdilkan Anas Kurban Skop ANAS, level ANAS, level pertarungan medan juang ANAS itu lebih besar Apa itu? Menegakkan keadilan dan memperbaiki kualitas demokrasi Demi mewujudkan cita-cita politik bangsa Indonesia yang ideal Oke, saya Dr. Fikri insya Allah Joy into Bandung, welcome back ANAS ANAS itu salah satu idola saya Jadi saya sangat bahagia dan ini sangat gemeteran Sudah gak sabar untuk menjadi bagian dari gerakan pikiran, gerakan kesadaran Dan gerakan apapun itu yang nantinya akan dilakukan oleh ANAS Urbaningrum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh